Yang bisa ngasih burst damage atau yang benar-benar apa ya Jadi stopper bagi frontlaner-frontlanernya Apalagi mengingat kayak ada penetration tambahan dari Eritel Yang nantinya akan membuat sosok dari frontlaner itu bisa dirontokkan Apalagi kalau misalkan udah jadi minimal Wintalker sama Scarlet Anthem Itu dari segi row-rownya akan memberikan minus untuk physical defense Dan itu yang akan menjadi sebuah mimpi buruk nanti Oke tapi ini dia dengan draft yang sudah terpilih Apalagi sekarang Eritel udah gak pake mana Kalau pake Beatrix pakenya energy, kalau Beatrix juga pakenya peluru Dan ini bakal kita lihat bagaimana landing face-nya Wow lumayan cukup tertarik ya dengan gameplay yang kita bakal lihat nanti nampaknya Tapi kalau untuk dari segi draft ini walaupun aku berkata agak sedikit sakit Falcon di atas dari todak Profesor KB Kalau menurut aku pribadi Kalau menurut aku Kalau menurut Nevin Falcon Kalau menurut Profesor KB Masih Falcon Masih Falcon kalau gitu kita bakal lihat saksikan apakah ini adalah tim pertama tuan rumah yang harus pulang Ataukah malah tim tuan rumah yang akan memaksa menuju ke game yang selanjutnya Tentunya masih dipandu oleh 3 kru chill ada Nevin, Arranger Mas dan KB Kita anak-anak di bawah 17 tahun Betul Efeknya gede banget kayak dengan satu penghindaran dari abyssal trap itu ngebuat dia rotasinya juga gak kestop Dan bahkan ini ngebuahin hasil karena dia dapetin satu rok kursus Oke tapi ternyata di sisi atas pun dari sarang yellow flash dan juga four maze ini bakal jadi pertarungannya cukup lama mengingat dua-duanya punya regen yang cukup besar kalau kita bandingkan antara keduanya dan mungkin kita bakal lihat aja ke bagian yang lainnya menunggu adanya backup-an juga ketika adanya team fight ataupun pick off yang segera dilakukan Nevin Bahasanya kayak ini loh adu gengsi kalau di top lane Aduh gengsi bener Kita bakal lihat dulu Profesor KB silahkan itu apa di bawah Itu ada MSC X Grab yang bisa kalian scan juga karena untuk mendapatkan diskon sampai dengan 20 ribu dan juga bonus pulsa Bonus pulsa udah gitu dapet diskon 20 ribu kurang apa lagi coba makanya langsung aja di scan sekarang juga Kurang Kurang apa? Kurang sama siapa makannya Waduh Oke kita lihat disini dimana kita lihat para pembeda dari tim Falcon sudah bakal bergerak menuju ke arah turtle mereka tidak pernah lepaskan matanya terhadap turtle yang pertama sekalipun ya Ya itu dia poin objektif yang selalu diamankan sama Falcon dan bahkan tadi pas ini ya bisa dibilang gitu Victoria aja dijadiin bait buat Toda karena ingin melakukan fight besar berarti Ya sebenernya banget tapi di depan sana Humes tidak bisa untuk memberikan sedikit pressure tapi Kane tadi remusian di sound point Reformis di depan sana heavy speed dan bahkan tertarik Momo tapi lihat sorry to say miss dapat dan Petri by sound point berhasil menutup permainan dari seorang Justin dengan real world manipulation nya itu sangat bagus karena kalau tadi gak di petrify Nevin dan juga Profesor KB itu bisa dipastikan satu poin didapatkan Pasti Pasti banget Ya nice move banget tentunya dengan adanya lompatan langsung menusuk arah seorang Justin dari bagian belakang tapi lihat di sisi lain pun seorang Ciku yang kali ini nampakkan semuanya tapi Dua pemain sekaligus damage ya masuk begitu banyak Prof Ya apalagi dengan Renar Apati yang dia mainkan disini Ciku bisa memastikan bahwa dominasi dari landing face nya dia menangkan tapi untuk dari segi objektif tadi lihat gak Ken pakai satu heavy spin untuk ngejauhin dari momonya Biar dia benar-benar secure untuk dapetin ke arah objektif dan jujur kalau misalkan ngelihat tadi ya untuk objektif-objektif lainnya kalian juga bisa dapetin di misi Transformer Pest Masih tau Prof kenapa tuh Itu ya kalian bisa dapetin tiketnya yang warna biru itu untuk nge-spin gratis Betul Jadi harus objektif ya Nevin Ya siapa tau kalian bisa nge-secure juga untuk skin-skin Transformer yang unyu-unyu juga tentunya terutama Roger ataupun Bobo Kupa Tapi kembali lagi ke dalam gamenya karena kali ini kita udah melihat juga perebutan objektif satu sama lain karena dari segi goal mereka masih cukup imbang Namun pergerakan dari seorang momo yang kali ini coba memberikan sedikit presence aja memberikan kehadiran ke arah seorang Naomi dan juga Silent dan kita sejauh ini belum melihat adanya Iron Book yang berhasil connect Abisal Oral juga dilemparkan ke bagian belakang tapi Ciku yang udah mulai memasuki ke arah turret yang bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu oleh adanya seorang Silent Ya ini kalau misalkan ngelihat dari Emblem attack speed ya cukup unik yang diamankan sama Ken jadi dia damage to monster sama attack speed dan sementara itu cooldown masih diamankan sama Momo jadi secara perbandingan Ken agak sedikit jarang untuk melakukan retribution tapi kalau poin utamanya adalah attack speednya karena dia tahu pasifnya itu akan menambahkan damage setiap kali ini dari skill-skill shotnya Akai kayak headbutt atau dari body slam itu kena Headbutt tuh nyebelin banget ya gak tau kenapa Buset itu nyundul Itu nyundul terus glundungnya ke depan Ya glundungnya ke depan Jadi EV spinnya udah tinggal Iya jadi kayak kalau jaman dulu tuh kayak apa namanya Blender ini Blender sama Thousand Poundernya tuh pas tapi di arah belakang landingnya kalau ini udah headbuttnya udah tinggal nah tuh tinggal begitu doang Rasul menampilkan dua bakal coba untuk menutup Ciku disana where are you going Ciku gak bisa kemana-mana Formis lagi mencoba menyelamatkan dari seorang Yellow Flash do thank you The world manipulation tapi lihat dengan posisi yang penting banget dari Formis again masih menyelamatkan teamfight tapi pertukaran satu untuk satu masih oke dan silent Tiba-tiba datang lihat ini dia e-retail berubah dengan panahnya langsung lari ke arah belakang tapi sayangnya damagenya masih belum cukup nevin Ya sebaris tersisa nampaknya tadi kita lihat juga dari Absoloroy yang connect juga dari seorang Yums kali ini bakal coba untuk mendapatkan seorang Kenkas tapi ternyata orange buffnya bisa dapatkan dengan begitu mudahnya terutama dengan adanya Naomi juga di bagian belakang yang mungkin tersadarkan juga untuk seorang Yums gak boleh terlalu overcommit dan Ciku yang udah mulai bergeser ke area atas kedapetin beberapa dan Void Crystal Oh my god itu kalau dia gak Void Crystal kalau dia cuma hit biasa aja itu gak pulang loh tapi dia buka real world manipulation ada channelingnya bro Dia buka warung dulu baru netes itu kan lama tapi disini lelenya berhasil menaik karena seorang Kane tertik down kak Roti dan solitar tapi silent akan coba ditutup Dan downing lightnya berhasil dihindari di sisi lain Naomi masih bisa selamat walaupun mereka kehilangan Kane Ya mau tidak mau itu yang harus mereka dapatkan karena mereka memaksa teamfight dari bottom lane Ya semua tidak mau sementara itu dari yellow flash sendiri mereka udah bisa ngedapetin outer to red di area top lane outer to red di bagian bottom lane Jadi keuntungan yang bertubi-tubi dan keuntungan juga kalau kalian bisa gabung ke MSK Live Carnival langsung aja search di tiktok MSK 2022 Sampai kita menyaksikan ini dari sana Momo yang dikejar terus menerut dari sana Justin tapi langsung ditangkap dengan seorang Yus Abyssal Row ataupun Trap Yang begitu on point untuk menunda pergerakan dari Justin Oke 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 tapi kali ini lihat di depan sana para pemain dari tim Falcon Mereka sedikit kesulitan agak udah mulai berat untuk menangkap tapi di bawah tiba-tiba surprise attack dikeluarkan dari sana Chiko dibalaskan dendam di game 1 dan game 2 Kali ini dengan damage instan Silent tertunduk lemas bersama dengan macannya tapi lihat satu YF Speed Formis terperangkap dan iya gak bisa ya oh my god masih bisa tapi turun dengan cepat landing terlalu di ini Tapi lihat pasif yang dimiliki dari seorang Formis hampir bisa menumbangkan seorang Justin dan disana kesempatan besar mereka untuk mendapatkan Turtley Bukan terlalu early sih tapi dia nge-dutch damage dari Turretnya tadi Immune kan kalau misalkan dia transform dari yang Dragon jadi health human dan itu pas banget yang dilakukan sama Formis Kayak yang tadi udah sempat kita bahas ketika sebelum kita masuk ke dalam graphic Ini Formis bisa dibilang udah mateng nih di EXP lane bukan dalam artian mereka tidak bisa menukarkan kayak Lihat dulu kan 3 men di change ditukar-tukar gitu kan enggak tapi emang udah mateng banget dan lihat berbagai macam cara dilakukan Cuma biar apa cuma biar Justinnya gak ngelakuin reward manipulation dua kali tutup warung dia Ya bener-bener dicegat ya ketika mau adanya pembukaan warung dari seorang EVE-nya itu sendiri tapi kalau dari gold-nya Ciku udah mulai menguasai lagi Tentu saja sebagai seorang Baptist menghadapi E-Retal tapi lihat perdekat dari seorang EVE-nya yang kali ini terperangkap di area Turtle Yang kali ini juga langsung bisa dieksekusi dengan mudahnya The Recall yang masih berhasil dilakukan dua kali Gila Dewi Fortuna berada di pundak restoran Ciku tapi tadi Yums sebenernya punya flicker punya flicker dia nahan trigger disiplin flicker Tapi kalau gua sebagai bukan player Selena itu dia masih bisa selamat loh karena dia pas banget dia ngajak semua orang ke situ Dia flicker dia flicker dia transform lagi dia masih bisa ngedace masih bisa selamat tapi mungkin tujuan dia nge-stay di situ adalah biar Cikunya bisa recall Karena tadi nge-baik time karena kan kalau misalkan tadi itu Yumsnya lanjut terus ya wah itu dibawain oleh-oleh Iya tapi lihat Silent terperangkap oleh Formis dipukul karena belakang Real World Manipulation kali masih ditahan dari seorang Justin Gamut terlalu terburbur sampai Formis tumbang dan ini dia baru Real World Manipulation dibuka Ciku masih ada flicker karena belakang Spray don't diberikan Momo where are you going masih bisa dengan satu buah putaran mautnya dan membuat sarang Momo selamat dari Real World Manipulation Ya masih bisa selamat kalian dan Eskin One pun udah diamankan masalah Justin mencoba untuk memberikan sedikit efek slow lagi tambahan untuk para pemain Todak yang udah memasuki ke arah warung yang dibuka Tapi Naomi sendiri belum bisa dapatkan Ironhook yang terlalu on point tadi memang dapet konek ke arah serang Moon kalau gak salah cuma coveringnya begitu baik juga dilakukan oleh tim Todak silahkan Tom Oh good armor udah diamankan sama Ken dia gak langsung menuju kepada Guardian Helmet walaupun dia tahu disini kondisinya lumayan brutal bagi dua sosok Marshman yang lagi benar-benar ahead banget Apalagi menengok dari Yellow Flash kayaknya yang abang bisa bertahan lama dari physical attack dia punya Athena tapi gak punya armor Iya bener banget Profesor KBA itu yang membuat Ken mundur lihat langsung ada Black Dragon transform salah satu hal yang sangat baik dari seorang Ken Bakal coba ditutup Four Maze nya bakal ditarik dan sangat baik Claudia dan damage turret membantu hilang ya Four Maze dengan instant point kill Ini menjadi salah satu keuntungan yang cukup besar kemenurut gue kenapa? Karena Yellow Flash sebentar lagi bakal hidup Four Maze masih butuh waktu dan mereka bisa ngebuka world nyicil kalau mereka mau If they want tapi kalau mereka nggak mau ya nggak apa-apa ya udah gitu ya tapi lihat Ya kayak ada opsi lain maksudnya karena kan gini Falcon itu kan bawa Franko kayak tadi mereka harus main pick off kalau misalkan mereka mau fight apalagi Four Maze nya muncul dengan satu Black Dragon transformation itu kan agak riskan untuk fight nya Jadi mereka pick off target nya kalau misalkan nggak maksimal apalagi dengan Naomi yang menggunakan Franko dengan belodihan jadi agak sayang gitu Iya oke dan kali ini kita bakal melihat juga di area midline udah menjadi satu tempat pertempuran namun dengan dari heavy spin dan colorless or Ken hanya untuk melarikan dirinya ketika damage yang terlalu banyak yang masuk dan load yang sudah mulai hadir dalam land off dan mungkin akan dicicil sedikit demi sedikit dan menunggu adanya kontestasi dari Falcon mengingat heavy spinnya udah dibuka nggak bisa lagi ada zoning art yang keluar namun masih ada suara Yellow Flash juga di bagian depan dari Warman Flash Chat nya beratnya berbuka suara Ciku meskipun Lord nya harus dikrasikan begitu saja Momo jadi cara berikutnya dengan Black Dragon form nya Four Maze mencoba untuk kabur juga dan Yellow Flash saatnya bisa melihat dari kejauhan Naomi pun belum bisa berbuat apa-apa untuk saat ini tapi mereka bisa mendapatkan mid-outer turret yang akan menjadi sangat berharga Oke tapi lihat disana para pemain dari tim Falcon kali ini mereka yang malah mendominasi setelah Lord ditangkan dari tim Todak Maze Kevin oke dan ini di apa-apa yang mereka coba untuk diperebutkan lagi karena desara Naomi akan coba untuk memberikan satu tarikan arah yang belum konek bahkan dengan tambahan Downing Light yang dibuka oleh seorang Moon menjadi satu balap petaka yang hadir dan masih bisa melarikan dirinya dari seorang Ken pun masih bisa melarikan diri dari arah yang lain gue gak tau kenapa lihat decision making dari Ken ini bagus banget loh dia bisa dapat tiga dia gak maksain itu dia belok ke kanan di nyelamatin dirinya karena dia tahu gak ada yang bisa follow up dia itu kebutuhan cukup bagus dan Ken lihat mencoba terperangkap disana headbutt ke arah belakang masih bisa menghindari seorang Momo tapi ini posisinya agak sedikit terbalik untuk tim Todak tim Todak yang sekarang mendominasi dan bahkan Momo berkali-kali coba ditumbangin sulit bahkan dia belum bisa ditumbangin Samsung dan bahkan dia retoplin sana Cuma para pemain dari tim Falcon butuh damage yang tidak terlalu banyak untuk bisa meninggalkan Lord ini di tengah jalan harusnya ya harusnya karena ini Lord yang kecil lihat tadi lebih besar sekali heavy spin lebih keluarkan bahasnya tak bila toning light berasa dihindari 4 miss face to everybody Oh Ciku terdik dan flicker dikeluarkan tapi lihat damage dari seorang Yellow Flash dengan DPS yang berasa bisa menumbang ke seorang Ciku Yellow Flash masih mau lebih 4 miss face to everybody mencoba ditahan diikat kakinya nggak boleh pulang dan silent is coming on springnya lihat damage area-nya membuat tiga hilang dibalikan kembali keadaan dan Humes nggak usah menyelamatkan siapapun di depan sana karena dia bukan roamer tanker roamer damager dan mereka bakal fokus menuju ke arah midland mereka ingin lebih mereka ingin base to red Nevin iya mereka akan memberikan pembalasannya juga ketika beast to red mereka coba diacak-acak ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan pembalasan mengingat dua pemain saja tersedia dari todak tapi ini dia satu pemain dari seorang Mopo bakal coba untuk di pepet terus sampai ke alas table dan habis benian dibuka juga masih disitu wopo tapi damage yang masuk ada seru Naomi membuat Naomi harus mundur terlebih dahulu mereka udah mendapati satu eliminasi yang cukup berharga tapi kali ini kayaknya jangan deh terlalu buru-buru karena akan jadi bumerang juga ketika Falcon terlalu agresif untung Naomi nya tuh nggak nempel loh tadi Profesor KB karena ada license rancangnya iya bakal petir-petirnya nyebelin petir-petirnya nyebelin itu dan bakal jadi tumbang aja ya apalagi kalau misalkan kita ngeliat dari fight kayak gini ya yang bener-bener unpredictable seperti temen-temen yang mungkin udah ngepredik di dalam ingamenya dengan guys coin tuh mungkin agak sedikit terkesima dengan bagaimana playstyle dari todak yang mungkin agak sedikit ngelawan di game yang ketiga karena mereka tahu dua game mereka main pasif cari momen tapi di game yang ketiga mereka mau bikin momennya apalagi dengan Ciku yang dari tadi menjadi titik tumpu utama betul sih Ciku kali ini cukup bersinar dengan membawa batrix juga tapi kali ini dengan Lord yang udah mulai muncul lagi Lord yang kedua bisa dibilang bakalan lebih tenki daripada Lord sebelumnya setuju bakal coba untuk diperebutkan nampaknya dan set up terlebih dahulu dilakukan oleh masing-masing tim oke ini ternyata mereka menemukan jawabannya Revin bukan Franco bukan Johnson tapi patricks patricks adalah jawaban kenapa di game satu game gua pakon ini mendominasi banget karena patricks tidak terlalu butuh late oh peran penting dari todak yang tertangkap peran penting kenapa dia peran penting dia yang bisa menutup justin dia yang bisa menutup warung dari seorang Justine dia bisa nge-dive ke arah belakang dia bisa menjadi korban tapi dia ditumbangkan bukan hal yang baik untuk tim todak Nebit yes bukan hal-hal yang baik tentunya apalagi dengan region yang dipunya seorang form ya sebenarnya bisa nyelamatin banget karena temen-temennya tapi kali ini dari seorang Canbun cukup terjebak oleh beberapa pemain disana Moon masih coba untuk mencari tempat mengeluarkan Mystic Fieldnya Ironhook yang belum terlalu optimal optimal dan kali ini yang kedatangan kedatangan seorang yellow flash lagi-lagi memukul mundur pergerakan dari todak itu kalau nyampe kena tuh percaya gak? oh kalau ini Miss masih berada di samping Naomi Silent di depan sana dan Silent jangan lupakan pasti ada blade armor dari musuh tim todak yang harus diperhitungkan Profesor ya apalagi jangan sampai salah tembak momo juga punya blade armor tapi gimana retribusinya sekarang? kalau dia pengen all-in retribusinya bakal di tangan siapa? tapi liatkan Kane berhasil mendapatkan satu tapi liatkan di arah belakang Profesor dipukul mundur Patrify is on point tapi ternyata tidak ada damage sama tidak ada Dragon Tail what a play from Kane masih menyelamatkan jiwa dan raga bukan support bukan mid cleaner atau roamer tapi jungler save the day iya 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 itu satu heavy spin yang benar-benar ngebuyarin strategi dari todak mereka udah berhasil nangkep ke arah yellow flash iya itu threat kill yang untung banget kalau misalkan todak tadi bisa nge-follow up apa yang dilakukan sama Formes tapi balik lagi Formes adalah kunci dan ketika kuncinya terkunci ya buyarlah game plan yang dimainkan sama todak yang tadinya bahkan ciku pun hampir terpik off loh sama yellow flash dengan vengeance spell oh downing light side of the dairy wall manipulation Omi karena belakang menangkap sana momo tapi liat di depan sana Kesa karena tuh maut Formes berhasil menutup permainan dari seorang Kane dan bakal soliter dan juga Garo D dapetin dua masih bisa diselamatkan menuju ke arah belakang Yus terikut kakinya tapi silent liat masih ada satu buah kandang untuk macan dari seorang irritel di depan sana kandang tak kasat mata ya aslordnya sudah berhasil ditumbangkan juga oleh para pemain dari tim Tordark tapi bisa bilang ini permainan yang begitu luar biasa dari Falcon bener-bener seorang Yus juga gak ada lagi episode roll yang bisa dikeluarkan tapi dengan waktu yang masih cukup lama ke arah Lord berikutnya mereka harus riset terbaru dan Chico lihat berdiri dengan sangat amat tenang disana downing light bahkan dibuka juga untuk memberikan satu penyelamatan Withered Rancang dan dia dari sana Justin dibadanin langsung dibalikin lagi covernya begitu baik dari Falcon bahkan Justin yang bisa mendapatkan eliminasi tersebut downing light dari seorang Moon kali ini hanya memberikan coveran beberapa saat saja gila itu itu namanya apa? Terbating itu dramatis banget sih serius itu dramatis banget kenapa? karena dibadanin semuanya dan kita tahu shotgun itu kan jarak dekat tapi muncratnya itu kayak kayak segala arah jadi gini Nevin dari kecil ke gede nah tapi kalau misalkan kita dipakai ini biru mungkin bisa tumbang betul tapi gara-gara ditutupin badannya dari yellow face apalagi dia punya blade armor dibalikin lah keadaannya wow wow tapi kali ini 5 pemain dari Falcon pun sudah kembali lagi lebih on fire lagi tapi ada 4 mace juga yang akan memberikan sedikit penghalauan sedikit gangguan ke arah orange buff yang coba dicelek abysel masih bisa dihindarkan juga oleh beberapa pemain tapi lihat pergerakan mereka yang udah mulai menuju ke arah Lord berikutnya dan mencoba untuk manage ke arah wave minionnya lagi ini tinggal gimana caranya buat nutup dari damage-nya Chiku sih Chiku udah powerful banget apalagi dengan Wesker yang dia miliki tapi badannya kan ada 3 nih tinggal pilih satu kalau misalkan Naomi dapetin Chiku wah itu baru tuh mimpi buruk buat Todak pokoknya selama Chiku bener-bener ada cover dan dia ada di belakang menurut aku akan sangat oke kalau seandainya teman-teman dari tim Todak akan main from to back tapi kalau misalkan Falcon mereka mau tidak mau harus main dari depan terutama untuk formation terlebih dahulu agar cuma dia yang bisa memisahkan dan meng-cancel dari Justin kalau misalkan kita ngomongin dari tadi ya Yams itu tidak meng-cancel ke arah Justin kenapa? karena sebenarnya power utama dari sosok silentnya ini akan mengincar kepada bagaimana pergerakan dari Ken dan juga silentnya yang lebih mudah untuk di takedown gue suka banget sih nonton Falcon sama Todak kali ini maksudnya mereka bener-bener teamfight gak ada habis-habisnya jual belinya dan mereka bener-bener membuat momen-momen yang indah yang mungkin buat kalian semua di kolom komentar terima kasih banyak yang sudah men-support dengan hashtag WeOnMSC guys ya ramaikan di kolom komentar kita tutup semua komentar negatif WeOnMSC Oji Jomblo juga boleh pokoknya kita tutup semua komentar negatif dengan positivity karena kita tunjukkan sobat mobile JTC tersolid momen terperangkap Downingway dikeluarkan Nomi disana gak ada yang bisa ditemani dan bahkan silent masih menjaga positioning di depan sana yellow flash dan everybody dan bahkan heaven speed menutup seorang momo tidak ada follow up damage dan bakal petrify dari seorang silent di sound point the way of nature save the day for now reward manipulation akhirnya dibuka untuk menutup para pemain dari tim Todak ini menetralisir bukan memenangkan teamfight tapi menutup supaya tidak ada lagi follow up tambah tapi lihat toplay lihat 4M harus mundur yellow flash is coming mereka sadar tidak ada 4M di depan sana yellow flash bakal coba untuk masuk dan lihat apakah berhasil tapi sound di sound point di depan sana Ciku berhasil menumbangkan satu immortal di pecah dan bahkan kehilangan yellow flash ini menjadi hal yang berbahaya untuk tim falcon time to defense kali ini 4 pemain yang tersisa harus benar-benar menjaga 5 pemain dari Todak ditambah lagi mereka akan mengeluarkan lord mereka berikutnya gimana professor? ya kalau misalkan melihat dari tadi pick off nya sih kalau gak ada momo oke banget untuk yellow flash melakukan hal tersebut tapi karena dia memaksakan hendaknya dia untuk melakukan sebuah apa ya play untuk mencuri ke arah satu dari lord nya mungkin melihat juga dari posisi momo juga yang udah sekarat tapi balik lagi ada cover yang begitu banyak moon dia punya mystic field apalagi langsung dilontarkan dengan downing light hilang lord nya juga ada tumbang otomatis ini bakal jadi defense yang cukup keras harusnya cuma gimana caranya dari ken untuk ngebuyarin teman-teman dari tim Todak dengan minion yang begitu banyak ada 6 bakar kayak di top lane oke ini dia momentum yang dibutuhkan tim Todak untuk bisa membawa ke game yang selanjutnya dipaksakan dan irritate silent sangat penting reward manipulation ditutup supaya tidak ada yang bisa masuk lagi ke arah belakang oh way arun nook yuk what's down dipalas ke ciku masih ada flicker ke arah belakang 4x di depan sana untuk menutup para pemain dari tim falcon momo pelan sedikit demi sedikit diselamatkan untuk mundur ke arah belakang dengan yang dimiliki dari seorang moon moon damage yang terlalu sakit moon terkadang harus menjadi pilihan sih untuk tim falcon tim falcon memang bukan tipikal mengincer kara backline atau core yang selain ini ya selain core inti ya mereka core support itu gak terlalu dipentingkan tapi kayaknya udah mulai bisa melirik sih udah bisa udah memantapkan diri kalau memang moon inilah yang menjadi pembatas mereka tapi jujur ya kalau misalkan setelah adanya atinah shield dari silent ini bakal lebih bahaya kalau seandainya moon bakal gak punya item escape nya dia kayak winter loh karena nanti kalau misalkan ditabrak silent sekali ya oke dia punya sprint tapi balik lagi di belakang sana kan ada naomi naomi bisa silent sprint ya apalagi dengan flicker loh dia punya naomi juga silent juga sprint dan electroflash apalagi dipadukan dengan adanya attack speed yang begitu menjengkelkan dari wind of nature sekalian phantom apalagi ada wind talker dan ciku ya ada roh meteor disana yang nantinya aku juga masih penasaran apakah akan diubah kepada wind talker karena dia barusan menjual sepatunya menukarkan kepada immortal wind talker oke dan ini kita bakal lihat aja lima pemain dari falcon kembali lagi udah berkumpul di asia persungaian di area river tapi hanya memberikan sedikit damage aja karena momo begitu tangginya berada di bagian terdepan dan juga ada formage yang bisa dibilang bakal memberikan sedikit zoning out di sebelah kanannya bahkan noni light pun harus dibuka dari seorang moon untuk memberikan pressure terus menerus ke arah tim falcon yang baru saja ingin membuka pertikaian ya ini pukar langsung dari itemnya ciku juga gak mainin ke arah wind talker karena dia gak punya sepatu movement kita akan lebih dimaksimalkan tapi dengan adanya satu demon hunter sword ini yang harus lebih berhati-hati adalah momo karena udah ada dua item counter bagi sosok baksia yang tebal dan juga armornya tinggi jadi ada malefic roar ada demon hunter sword menurut aku formage dan momo gak bisa lagi mengicar ke arah backline jadi agak sedikit dilema ya kayak target operasi dari formage itu kan backliner tapi kalau mereka ke backliner mereka akan ketemu sama silent yang begitu menyakitkan damage nya oke ini kita lihat ini pasti bakal dipak sama todak either itu bait atau apapun itu itu bakal coba dipaksa yums udah masuk lebih dalam lagi lihat downing lang dikeluarkan formage justin kali ini akan menjadi pilihan utama ada paka with a treasure ditutup pergerakannya immortality disana masih bisa menyelamatkan diri dari soran justin tapi ternyata real world manipulation hilang garot solitar dibalikan silent dan bahkan hilang satu persatu formage juga akan menjadi pilihan utama masih ada satu buah immortality serang-serang ciku formage masih mau lebih ngemi disana soran diri tak ada menemani ada yellow flash akhirnya datang bersama dengan silent yang memback up ini akan menjadi lock free untuk tim falcon nampaknya walaupun mau nilang masih ada momo masih ada ciku has clown save the day untuk ciku yang akhirnya dia tidak usah butuh kembali ke base nya yang dia butuhkan adalah untuk bisa bertahan hidup selanjutnya oh dan kali ini lihat dari soran nobi bakal terus mengejar karena soran formage yang akhirnya berhasil disenggirkan oleh soran silent dan lihat tarikan karena soran momo yang berhasil tertarik dengan Aaron Hong save the day nampaknya mas game on memang harus merelakan lord mereka berikut tetapi ini menjadi keuntungan luar biasa masih ada soran ciku yang bisa memberikan damage memukul mundur lagi pergerakan antara nobi dan juga silent tapi ini kalkulasi yang luar biasa banget darik falcon itu timing banget sih itu momen yang menurut aku udah F banget buat momo karena balik lagi gimana gak kaget kalau seandainya lu habis retribution lu lagi baksa security lagi ngecharge mau loncat kena iron hook dan itu langsung dieksekusi dengan cepat karena gak punya immortal dan buat sekarang bakal jadi malah petaka kalau seandainya tim todak akan di strike push apalagi dalam 20 menit tanpa adanya momo yes itu dia yang menjadi bahaya lord bukan menjadi sebuah keuntungan malah bisa menjadi petaka untuk mereka apalagi silent ini akan menyelesaikan lord dengan instant tapi di arah bottom main sana untungnya ada yang memiliki kepakaan cukup tinggi yaitu yield flash dia tarik mundur dia langsung menuju ke arah base turret downing light dikeluarkan lagi tapi liatkan menangkap yums flicker telah dikeluarkan untungnya masih ada satu sword skill tapi ini informasi yang tepat kalau yums bisa ditumbangkan tapi yums ini sebenarnya hanya distraction kalau gue liat udah di late gaming dia distraction dia spam-spam semua skill siapapun yang didapatkan syukur-syukur yang didapatin Justin ya betul satu kali karate soliter kelar dan karate apalagi bisa dua kali bisa untuk in dan out ya tergantung sama abyssal marknya juga kalau saat sekarang uh yumsnya aja langsung bikin item jahat blow the wings wah itu jahat banget jadi dia yang harus bisa dilakukan cuma spam-nya Moon nge-follow up lele yang dikenain ke siapapun di arah belakang downing light langsung downing light langsung untungnya Moon gak pake glowing wand tadi beberapa kali aku liat belum kali ya belum-belum karena gak ada efek burn iya karena efek burn yang ter-trigger udah ada lele pake yums ada strape bahasanya mah gitu loh kayak kalau item match itu di Mobile Legends emang ada item penetration kayak misalkan Divine Glaive sama Genius 1 tapi kalau misalkan DHS-nya untuk Magical Damage Dealer itu cuma glowing wand cuma satu glowing wand satu makanya itu kalau romer-romer ya tanker-tanker keras atau jungler keras itu di bakal pecah gara-gara glowing wand iya ini bakal semakin menembus lagi berarti ya untuk damage-damagenya keluar apalagi yumsnya mainnya bener-bener burst damage jadi pake Athena bener-bener ketahan Kalamity Shadow Twinblade jadi dia pemilihan itemnya bener-bener yang dia mau main one hit shot gitu loh oke tapi itu pun kalau kena ke arah Justin sih kayak tadi mungkin momen yang lumayan apa ya mahal lah ya berarti dari momennya sendiri harus bener-bener dicari sama para pemain dari tim Todak mengingat lord mereka pun udah bisa ditumbangkan dengan begitu mudahnya dan 4 pace yang kali ini aku notice banget dia bisa dibilang jadi safer juga dia selalu ngambil ke arah belakang tijernya juga cepet banget dengan tubuh dari seorang Yusong sendiri dan kali ini kita bakal melihat aja dari Falcon terpuluh-puluh bakal coba dimankan terlebih dahulu lord akhirnya sudah mulai muncul lagi di menit yang ke-25 bakal bakal ditumbuh terlebih dahulu atau kalian bakal langsung dikommit aja karena udah ada beberapa setup bahkan udah cicil dari seorang Justin namun melihat teman-temannya kali ini melakukan sedikit teamfight akan segera menyusul terlebih dahulu karena midline oh momo terlalu dalam lebih tepatnya lele son point bakal coba di follow up no real world manipulation 4 pace bagus banget masih ditahan lihat dia Justin di belakang untuk menutup saja Aaron dong sound point momo menjadi pilihan dia gak commit dia gak commit dia tarik mundur ke arah belakang dan Ken masih bisa menyelamatkan 4 pace masih mundur dan semua soft skill yang miliki dari tiptona kilang bagus banget Naomi trigger disiplin yang dilakukan dia gak berladihan momo karena dia tahu bakal kekurangan damage Ciku di depan sana Ciku tidak boleh tertangkap tidak ada immortality dari seorang Ciku disini Nevin dan juga Profesor KB ya ini bakal jadi satu bahaya ketika gak ada immortal dan apalagi kalau misalnya dari seorang Naomi bisa menarik mangsa mereka berikutnya Lord akan segera di chill juga menjadi satu tempat bertikaya ini yang akan terjadi lagi tapi 4 Maze yang harusnya bener-bener diwaspadai karena kali ini 4 Maze nge-cover dengan sangat amat baik arah temen-temennya dan fight crystal yang dibuka kali ini belum terlalu maksimal kan Jerman bentar ini kenapa Naomi gak flicker itu dia nunggu irritel tapi lihat immortality bakal pecah dari seorang Yellow Place karena ada oh Inferno masih bisa selamat knock up dikeluarkan Candice ini bakal coba dihilangkan begitu saja tidak ada retribution tidak ada pertukaran yang adil Momo masih bertahan 4 Maze 4 Maze 4 Maze berhasil melakukan zoning out Sky Guardian Helmet dikeluarkan tidak mau pula tidak bakal 4 Maze ditumpang yang begitu saja tapi ternyata disini immortality hilang tapi retribution di sound point 4 Maze sekarang belakang tidak ada pertukaran sama sekali tidak ada yang adil ini bencana untuk Falcon ini bencana tapi lihat tiga pemain dari Falcon sudah mulai mendekat juga harus pakai sol karena recall dari seorang Yellow sama ternyata hanya sedikit pressure saja karena pemain dari Todak pun sudah mulai mundur perlahan mundur teratur menghindari adanya point lanjutan menunggu adanya look berikutnya yang akan menyertai mereka kalau tadi Momo yang kena timing ini tim Falcon yang kena timing semuanya 4 member yang tadi menggunakan konsil yang niatnya tahu kalau dia bakal recall kita bakal disengage dulu tunggu momen dikit aja bentar aja habis itu baru ngelakuin counter attack tapi ternyata ketika menengok dari Yams yang dia masih punya garote terus juga langsung mundur ke arah belakang otomatis gak ada target optimal yang connect dan Ken 10 detik lagi apakah masih mampu duduk defense masih mampu untuk kali ini masih mampu evolve Lord yes Lord evolve memang tapi ini masih mampu karena masih ada Jatine depan sana dia hanya butuh 4 detik bakal coba didapatkan Ciku dari bottom lane downing light dikeluarkan masih ada silent depan sana dan ternyata Ken is coming langsung ada 1 Wablorian Ciku down nomor Ciku 4 Maze bukan ke arah yang sebenarnya langsung ada 1 Wablorian dan bahkan di depan sana 4 Maze orang diri tidak ada menemani lihat batang-batang yang dimiliki membuat shutdown dari Sarah Silent Naomi tertakedown masih ada immortality dan bahkan justin di depan sana masih memberikan 1 buah efek dan lihat ini dia Todak kembali membalikkan keadaan dan menuju ke game selanjutnya Todak win the game kali ini benar-benar menolak kalah dengan poin 3 kalau tahu mereka akan kembali lagi menambahkan 1 poin menambahkan kesempatan untuk bernafas lagi dan apakah ini yang Prof. KB Todak menolak apa? menolak pulang walaupun mereka ada di Malaysia tapi mereka gak mau pulang betul-betul ini bukan menolak lower bracket mereka di lower bracket mereka menolak untuk pulang yang bisa dibilang ini mereka